Intro Unit 4 Sub D3 Resmob di Treskrim, Mumpolda, Metro Jaya berhasil melakukan penangkapan kepada 2 orang tersangka tindak pidana curas atau pencurian dengan kekerasan dengan masing-masing tersangka berinisial HP 25 tahun dan D 32 tahun. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini terjadi di toko Alfastor, Kota Tanggerang. Ada pun modus operandi yang dilakukan kedua tersangka adalah dengan menyerang korban dengan menggunakan sebuah golok serta merampas HP milik korban. Kemudian ketika kedua tersangka lengah, korban pun berhasil melarikan diri. Dan dari hasil tindak pidana yang dilakukan, kedua tersangka berhasil menggasak uang sebesar Rp1.500.000 dan beberapa pakaian yang ada di dalam toko. Dari laporan yang diterima, Unit 4 Sub D3 Resmob Polda, Metro Jaya di bawah kepemimpinan AKP Rovan segera melakukan pengembangan dan penyelidikan sehingga berhasil mengamankan satu orang tersangka HP di daerah kembangan, Jakarta Barat. Tim kemudian melakukan pengembangan lebih lanjut untuk pencarian terhadap tersangka D. Pada saat akan dilakukan penangkapan, tersangka mencoba melawan dan akhirnya petugas terpaksa mengambil tindakan tegas terukur. Namun tersangka D akhirnya meninggal dunia karena kehabisan darah pada saat perjalanan ke rumah sakit. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 365 KUHP dan 368 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun kurungan penjara. Kemudian dari penyidik yang akhirnya berhasil menemukan dua tersangka. Dua tersangka sebagai pelaku, yaitu yang inisialnya HP, yang inisial D. Dua tersangka ini kita tangkap. Inisial HP ini kita tangkap di daerah Srengseng ya, rumahnya Jakarta Barat ya. Dan dia di sana, di Srengseng kita tangkap. Dan dia adalah seorang yang kontrak ya, atau kontrak atau kos di daerah Tangerang. Ini seorangnya di daerah Jakarta Barat, biasanya dari Sumatera. Dan kemudian yang satu, tersangka yang satu namanya D, di sel D. Sama juga yang kita lakukan penangkapan ya, di rumahnya. Di daerah Depok ya, di daerah Depok. Dari Depok sama, yang bisa lakukan juga kontrak di sana, di sini. Kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan berada tersangka HP, tersangka HP, ya HP, ternyata tersangka HP ini ya, dengan tersangka D ini sudah berdua dia. Berdua melakukan suatu kegiatan penjurian dan kekerasan. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih.